Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Dalam sehari, kawanan pencuri menggasak dua motor sekaligus dari Inderkos di Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Warga panjang Bandar Lampung digegerkan dugaan upaya penculikan bayi oleh seorang wanita lansia. Minyak goreng bersubsidi langka di pasar Tulang Bawang, jikapun ada harganya di atas yang ditetapkan pemerintah. Warga Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Rabu Siang digegerkan dugaan upaya penculikan bayi berusia 15 bulan yang dilakukan seorang wanita lansia. Pelaku kabur dan melepaskan bayi yang digendongnya setelah tepergok orang tua bayi dan warga. Peristiwa itu bermula saat dua kakak beradik sedang bermain di rumah salah satu tetangganya. Tiba-tiba datang seorang wanita lansia yang berpura-pura duduk di sekitar lokasi dan langsung menggendong bayi perempuan tersebut. Tiba-tiba datang seorang wanita lansia yang berpura-pura duduk di sekitar lokasi lansia yang berpura-pura duduk di sekitar lokasi lansia yang berpura-pura duduk di sekitar lokasi. Dugaan upaya penculikan itu tidak dilaporkan orang tua bayi ke polisi. Isu penculikan anak yang sedang marak belakangan ini menyebabkan banyak warga meningkatkan kecurigaan pada gerak-gerik orang tak dikenal. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Isu penculikan anak merebak di media sosial dan meresahkan warga Bandar Lampung. Isu yang belum terbukti kebenarannya itu cepat meluas karena disebarkan secara berantai melalui grup percakapan media sosial. Pada Rabu siang, wali kota Bandar Lampung Eva Duyana menyatakan bahwa kabar penculikan itu adalah hoaks. Wali kota mengatakan telah berkoordinasi dengan Kapolesta Bandar Lampung, Kombes Inu Haryanto. Sejauh ini, polisi Bandar Lampung belum menerima satupun laporan terkait penculikan anak. Eva Duyana telah menginstruksikan polisi Pemong Peraja, Ketua RT dan Pemong Kelurahan, Lin Mas, untuk meningkatkan intensitas patroli hingga ke komplek perumahan. Ini untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan. Bilang, ya kita sekarang patrolinya harus sering. Dan kita himbaw juga kepada seluruh keluarga, kalau anaknya main, diingatkan. Jangan percaya dengan siapapun juga, kalau bukan dengan orang tuanya sendiri. Ya karena kita nggak tahu sekarang ini, kemarin itu ya, judulnya, ngakunya omnya ya, katanya ya. Batunya dibawa pulang. Jadi kalau memang ada hal-hal yang kejadian itu ya, maksud saya, biar paling tidak Lin Mas, yang ada di tempat, karena kalau kita kemiring posisinya, tapi Lin Mas itu ada di tempat. Tapi selama ini kita juga selain terkait dengan yang lain-lain juga, peneritipan itu, jadi kita coba bantu juga untuk masyarakat yang di seputaran wilayah yang katanya kemarin viral. Tapi ya nggak di tempat itu aja. Di sekolah kan kita sudah... Ada, ada. Kalau yang pagi sama siang ada, maksudnya yang di pinggir jalan aja, tapi nanti berikutnya kita nyusul juga ke tempat yang lain. Di Lampung, kabar penculikan datang dari Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah pada 24 Januari lalu. Seorang siswi SMP mengaku melarikan diri dari sekapan penculik. Ia turun dari mobil pelaku yang berhenti di jalan perempatan Lampung Merah di kota Metro. Dugaan penculikan itu masih dalam penyelidikan polisi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah tampaknya kewalahan memberi subsidi gas LPG kepada rakyatnya. Ini terbukti dari rencana pemerintah yang terus menggembor-gemborkan akan menjual gas LPG 3 kg atau gas melon hanya pada penyalur-penyalur resmi. Aturan tersebut akan menyebabkan penyaluran atau penjualan pada pengecar seperti warung kecil tidak boleh lagi. Aturan pemerintah yang melarang warung menjual gas LPG 3 kg menuai protes warga dan pengusaha warung. Aturan baru itu memberatkan warga karena gas LPG 3 kg adalah salah satu kebutuhan pokok. Warga menuding aturan itu adalah akal-akalan pemerintah yang akan mengurangi subsidi untuk rakyatnya. Pemerintah sebelumnya mencabut subsidi minyak tanah yang digantikan ke LPG 3 kg. Kini penjualan LPG 3 kg balah akan dibatasi. Menurut saya makanya keberatan sih. Keberatan ini gimana Kang? Ya kan belinya jauh juga. Ribet juga belinya kan. Gimana Kang? Belinya ribet juga gitu. Ribetnya kenapa Kang? Ya ribetnya mah jauh iya gitu. Harapannya mah seperti biasa aja lah gitu. Tolong jangan dibuat ribet. Pembelian seperti biasa saja kami terus terang aja sangat keberatan. Karena untungnya aja 2 ribu. Kalau lari ke pangkalan sudah berapa. Jadi saya terus terang aja keberatan kalau seperti itu. Pemerintah juga akan memperlakukan aturan pembeli LPG 3 kg di agen harus menunjukkan KTP. Serta pengurangan kuota pasokan. Aturan ini juga diprotes karena akan merepotkan agen LPG. Pembatasan penyaluran LPG 3 kg ini mencuat. Setelah beredarnya Surat Eneran, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM ke Pertamina untuk memperketat penyaluran LPG 3 kg supaya tepat sasaran. Aturan pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP itu kini sedang dalam tahap uji coba di sejumlah provinsi. Harsadisaputra mengaporkan dari Bandar Lampung. Aturan pembelian gas LPG 3 kg atau gas melon yang menyertakan fotokopi KTP belum diterapkan di Tulang Bawang. Salah satunya terpantau di pangkalan LPG Desa Tunggal Warga, Kecamatan Bajar Margo pada Rabu Siang. Pengusaha pangkalan LPG ini mengatakan warga tidak perlu lagi memberikan fotokopi KTP sebagai syarat pembelian. Ini karena data pelanggan sudah terdaftar sejak setahun lalu. Sejauh ini, stok LPG 3 kg mencukupi dan pengiriman dari Pertamina masih lancar. Kalau untuk lingkungan sementara ini masih banyak, sangat mencukupi untuk kebutuhan masyarakat, khususnya rumah tangga. Kemudian yang paling laris ini berat berapa? Yang 5 kg atau yang 3 kg? Kalau untuk sekarang ini yang 3 kg, karena yang untuk non-subsidi harganya sangat-sangat tinggi mas. Kemudian, kalau untuk pengiriman hari ini Rp260, stoknya ya? Stoknya. Warga Desa Tunggal Warga, Kecamatan Bajar Margo mengatakan sudah mendapatkan LPG 3 kg. Jika tidak mendapatkan di warung terdekat di rumahnya, mereka membeli langsung di pangkalan LPG. Harga LPG 3 kg di agen Rp18.000 per tabung. Warga dan pengusaha pangkalan LPG meminta pemerintah membatalkan rencana menerapkan aturan penjualan LPG yang harus menyertakan fotokopi KTP. Selain akan merepotkan, aturan itu juga dinilai tidak efektif untuk memperantas penyaluran gas LPG bersubsidi tidak tepat sasaran. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Selamat menikmati.